Intro Guyonannya orang-orang Indonesia itu kan Orang ngaramkan judi gitu Baru yang dikasih tau Tapi yang menang anak jenengan Alhamdulillah Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya Kalau anaknya yang menang ya seneng Meskipun itu guyonan Tapi saya punya padanan itu dalam kitab khikam Nabi Ibrahim itu khalilurrahman Tentu bencinya minta ampun Sama yang namanya maksiat Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut Itu kalau di khikam saya Halaman 15 juga Saya masih ingat betul Mungkin kalau anda beda halaman Karena beda citaan Atau gak punya kitabnya Atau punya tapi gak bisa baca Nah itu jadi berbagai kemungkinan Atau punya gak bisa baca tapi dianggap jimat Atau juga pencitraan Banyak itu kaji-kaji gak bisa baca kitab Tapi di ruang taunya kitabnya besar-besar Pencitraan itu Tapi ya bagus lah gak apa-apa untuk siarnya Setelah diterbangkan di alam malakut Diperlihatkan sama Allah Ada orang pezina Ada orang syaribul khomri Ada orang mabuk Ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim Bagaimana pendapat Kamu Ibrahim Tentang mereka yang maksiat Kata Nabi Ibrahim Ya Allah habisi saja mereka Mereka hidup di bui engkau Makan rezeki engkau Kemudian mereka ada toat sama engkau Singkat cerita di fase itu Saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin Sampai sekian peristiwa Mungkin tiga atau empat Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu Kemudian beliau diminta Menyembelih anaknya Ini versi kitab khidam Memang versinya banyak Tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh Menyembelih anaknya Ketika mau menyembelih anaknya Nabi Ibrahim ragu Anak saya ini buah hati saya Kenapa engkau suruh menyembelih Terus kata Allah Apa kamu tidak ingat Ketika Kamu sangkat di alam malakut Kemudian kamu usul Bunuh-bunuh Saya tidak mempertimbangkan usul anda Tapi kenapa sekarang saya merintahkan Kamu mikir Ya karena ini anak saya Ya Allah Terus kata Allah Rumah yang saya mau Ngomong sempat mata ini Gak gawean kau Husing gawe Kau enak usul mata ini Saya yang bikin Kemudian anda enak aja Usul membunuh Semenjak itu Nabi Ibrahim itu Di eranya itu Ashwaq Qudnas Orang paling sayang sama manusia Karena kadang kita keras itu Ya kebetulan itu Tidak anak kita Tidak keluarga kita Corak orang Jawa itu kan gitu ya Kalau ada Perempuan Terus macak yang macem-macem Pakai Sebeda montor cowok Terus wah itu luput suwok Muga-muga gini Tapi setelah dikasih tau Ini kok ponak nih jenengan Semukum kau selamat Jadi jangan-jangan Kemarang Mahalil maasih itu Kebetulan itu Tidak keluarga kita Kalau keluarga kita Yang pernah salah Lepada kita Semangat kita Mintakan maaf Jangan-jangan kita Didikte hukum sosial gitu Jadi orang yang salah Kebetulan itu orang yang Menservis kita Atau keluarga kita Atau orang dekat kita Jangan-jangan Semangat kita Mintakan ampun Jadi kalau sama orang lain Kebetulan musuh kita Kita semangatnya Minta itu Kena adab Nah ini yang Tidak boleh dalam Islam Islam mengajarkan Niru Rasulullah S.A.W. Nabi itu Rahmatal Lil'alami Bahkan kemarin Saya ngaji virtual Sama beberapa Habib Ada Habib Ali Al-Jufri Dari Mesir Ada Habib Alwi dari Kuitang Ada Habib Nabil Al-Musawa Dari sekian Habib itu Saya masih ingat Di antaranya Yang didawuhkan Rahmatan al-alamin itu Ketika Nabi Adahu kaumuh Disakiti oleh kaumnya Dan itu mereka Masih kafir semua Itu mereka Dapat doanya Nabi Allah Mahdi kaum Ifa indahum layak Namun Kayak apa baiknya Nabi Orang yang menyakiti Yang melukai Tapi Nabi masih berdoa Mahdi kaum Ifa indahum layak Seidina Umar Dapat doanya Nabi itu Ya khina kana kafiran Ketika masih kafir Didoakan Allah ma'isya Al-Islam bi'umar Itu ketika masih kafir Itu pelajaran Bagi kita Bahwa Yang sedang Tidak cocok pun Itu Berhadap doa kita Saya doa Supaya kondisi kita Baik Hari tabah baik Karena agama ini Saya berkali-kali bilang Limangka Agama ini Diperuntukkan Bagi yang selalu Punya harapan Pada Allah Saya cerita Mukhasabah ini Tentang Hubungan kita Dengan Allah Di Indonesia itu Banyak orang Fasek Banyak orang nakal Di mana-mana Orang nakal itu Mayoritas Aksaruh Aksaruhim fasikun Berkahnya harapan Mungkin Saya kira Nakal Sobenda Mungkin Saya kira Sholat Sobend Sholat Mungkin sekarang Belum Sahok Belum dermawan Suatu saat Dermawan Barokanya itu Kefasek Ini dianggap Sementara Sedang Fasek Sedang Yang tidak benar Karena Kiyai-kiyai kita Para guru-guru kita Para khabae Utamanya itu Mesti bilang Semoga Husnul Khotimah Nah Barokanya Doa itu Semoga Husnul Khotimah itu Menjadikan satu Pola sosial Yang sedang Fasek ini Masih diharapkan Jadi lebih baik Jadi lebih Sehingga Kita tidak Ngambil sikap Ekstrim Yang ingin Menghabisi Atau ingin Mengadilin Karena selalu kita Punya harapan Punya harapan Dan agama ini Limangkan Erjuh Awal Akhir Bayangkan itu Kalau yang nakal Itu anak kamu Pasti kamu Tidak inginkan Langsung Adhab dapat Padahal kita Semua jadi Tokoh ini Agul Kuli Bapak dari Semuanya Sehingga Ketika Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Jalan-jalan Kemudian Melihat Perempuan Sedang Menyalakan Api Kalau apinya Mati Ditiyup Anaknya Dijauhkan Nanti Kalau Sudah Jauh dari Api Anaknya Digendong lagi Terus Kata Rasulullah Matur ke Semua Sohabat Apa kamu Berpendapat Bahwa Perempuan ini Akan Melemparkan Anaknya Ke neraka Tidak Ya Rasulullah Tidak Tidak Akan Seorang Ibu Melemparkan Anaknya Ke Api Terus Kata Rasulullah Allahu Arhamu Min Hadih Bi Wala Jihah Allah Lebih Rahman Lebih Rahim Dibanding Orang Tua Ini Kepada Anaknya Ini Yang Harus Kita Kenalkan Terus Kita Kampanyakan Terus Supaya Orang Hubungannya Dengan Allah Itu Nyaman Asik Sehingga Dengan Demikian Selalu Ada Harapan Bahwa Yang Sedang Nakkal Ini Suatu Saat Toba Kita Tidak Boleh Menghukumi Pasti Begini Pasti Gini Itu Tidak Wilayah Kita Itu Juga Yang Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Secara Lahir Nabi Itu Tidak Berkenan Sama Wahsy Karena Wahsy Itu Salah Fatal Karena Membunuh Ahab Rasulullah Yaitu Membunuh Sayyid Hamzah Ketika Wahsy Toba Nabi Terima Toba Dan Ketika Beliau Dengan Bahsyariah Tidak Siap Ketemu Wahsy Karena Harus Ingat Sayyid Hamzah Bahsyar Diturutin Oke Kamu Iman Satu rutin Tapi Jangan Sering Ketemu Saya Karena Kalau Ketemu Kamu Saya Masih Ingat Sama Paman Saya Sayyid Hamzah Kita Bisa Melola Seperti Itu Kita Tidak Cocok Sama Orang Bagaimanapun Mereka Umat Rasulillah Sallallahu Sallam Kita Tetap Mencintai Mereka Misalnya Kalau Beda Agama Mereka Sama Sama Orang Indonesia Kita Mencintai Mereka Atas Nama Warga Indonesia Tapi Kalau Misalnya Potongan Cocok Beda Kultur Bawaannya Itu Mankel Nocor Jawa Ya Bisa Dilemoni Jangan Ketemu Uwungs Dada Cocok Ketemu Nyari Solusi Orang Ini Seneng Itu Kan Repet Ya Sudah Kalau Tidak Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Dan Itu Kita Bisa Memanage Seperti Itu Bisa Saya Berkali Kali Cerita Tentang Imam Shafi'i Kalau Dikasih Tahu Abba Abdillah Panggilannya Imam Shafi'i Tentangga Anda Ternyata Banyak Yang Tidak Seneng Anda Jawabnya Beliau Seneng Ya Bagus Kalau Tidak Seneng Saya Tidak Utang Saya Gara 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 Seneng Aku Tidak 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 Seneng Enak Jadi Hidup Itu Dianggap Happy Kalau Seneng Teman Silatur Rahim Kalau Tidak Seneng Tidak Bakal Utang Baru Seneng Tidak Ganggu Jadi Dulu Orang Bisa Seneng Tidak Seneng Itu Bisa Karena Ada Kearifan Kearifan Hubungan Dengan Allah S.W.T Hidup Hidup Kamu Jangan Melihat Manusia Perlakunya Tapi Kamu Juga Harus Ingat Yang Gerakan Semua Itu Allah S.W.T Dengan Demikian Kita Farah Kita Seneng Makanya Nabi Kalau Ngutus Anas Ben Malik Kemudian Kesampeian Yang Diinginkan Karena Anas Main Ketika Garwa Garwani Nabi Agak Tersinggung Nabi Andikan Allah Menghendaki Yang Saya Inginkan Kesampeian Pasti Itu Kesampeian Jadi Dianggap Kegagalan Anas Yang Manggil Yang Dituji Nabi Itu Ya Keresan Ya Enteng Saja Siti Nali Lebih Parah Lagi Yang Dialamin Itu Dalam Beliau Kalau Dipanggil Tidak Cepat Kesana Ketika Ditanya Kenapa Kamu Tak Panggil Cepat Kesayan Amin Tuk Kubat Karena Aku Tahu Orang Baik Orang Baik Itu Pemaaf Jadi Makanya Orang Orang Soleh Dulu Bodhan Bodhan Makanya Sekarang Kalau ada Orang Bodhan Itu Mesti Bede Orang Soleh Orang Soleh Kakean Husnud Sering Dibodhan Abdu Umar Masyur Kalau Ada Budhanya Serang Solat Sergap Solat Dimerdekakan Akhirnya Enggak Solat Solat Pun Pura Solat Akhirnya Juga Dimerdekakan Ketika Ditanya Kenapa Engkau Merdekakan Padahal Mereka Solat Menipu Engkau Kata Kata Pembisik Pembisik Man Khuda Annalillah In Khuda Nalah Dia Nipu Atas Nama Allah Berarti Saat tertipu Juga Atas Nama Allah Gak Masalah Semuanya Demi Allah Subhanahu Jadi Ketika Kita Men Sifati Allah Allah Pemaaf Jangan Kamu Enggak Fair Untuk Diri Kamu Sifati Allah Pada Orang Lain Allah Kamu Sifati Jadi Allah Kamu Atur Jadi Allah Allah Itu Apa Kalau Pada Saya Ghofir Kalau Pada Musuh Saya Sadidul Ikum Itu Enggak Fair Kalau Anda Punya Harapan Kepada Allah Karena Allah Rahman Rahim Allah Ghofir Sebenarnya Allah Pada Musuh Kita Ya Bisa Saja Allah Rahman Rahim Sehingga Kita Melihat Orang Lain Yang Kita Tidak Cocok Itu Enteng Saja Itu Min Umati Rasulillah Sint Tanah Jangan Dengan Kita Kayak Mesti Dapat Rahmat Jangan Orang Lain Kayak Allah Pasti Sadidul Ikum Itu Tidak Boleh Sehingga Ketika Ada Orang Badui Sehingga Terita Orang Badui Ini Kencing Di Mejid Semua Sohabat Membentak Dia Yang Tidak Sangking Mangkalnya Orang Ini Karena Semua Sohabat Bentak Kecuali Nabi Setelah Dibenarin Nabi Nabi Nyuruh Sobu Ali Dan Min Setelah Disucikan Mejid Itu Dia Berdoa Keras Kali Ya Allah Yang Dapat Rahmat Hanya Saya Nabi Muhammad Yang Lainya Jangan Karena Yang Lainya Jadi Kalau Kamu Dua Terbatas Kayak Orang Bedui Kayak Orang A'rofi Apa Kata Nabi Lakot Tahat Cerita Wah Sian Allah Yang Rahmat Luas Menjadi Kamu Sempitkan Karena Kamu Mau Atur Allah Hanya Rahman Pada Indonesian Power Pada NO Pada Kita Yang Orang Lain Gak Perlu Dapat Itu Kan Kasian Islam Karena Islam Terus Gak Dimiliki Semua Orang Allah Gak Dimiliki Semua Orang Rasulullah Gak Dimiliki Semua Orang Karena Dipe NO Dipe Ormas Tentu Dipe Gak Boleh Seperti Gak Boleh Mempersempit Rat Yang Rahmat Luas Ini Semoga Etika Ini Kita Pakai Di Indonesia Yang Sedang Fasek Kita Harapkan Lebih Baik Yang Sedang Gak Dapat Hidayah Kita Dapat Hidayah Masyur Kan Makanya Tadi Saya Mohon Sama Habib Tabaruk Sama Habib Malih Diantara Doa-doa Di Simtudurur Masyur Itu Jadi Harapannya Para Orang Orang Baik Dulu Semoga Yang Dosa Itu Dimaafkan Yang Sedang Salah Dibuka Bikin Lebih Baik Nabi Tugasnya Juga Gitu Nabi Tugasnya Juga Memintakan Ampun Yang Sedang Salah Ini Cobalah Jadi Etika Kita Mukhasabah Kita Jadi Mukhasabah Itu Cara Berpikir Kita Set Kita Pikir Ulang Ternyata Semangatnya Seorang Nabi Semangatnya Memintakan Ampun Orang Ahli Tafsir Tahu Semua Kalau Nabi Itu Tidak Mungkin Dosa Jadi Yang dimaksud Itu Umatnya Karena Nabi Tidak Akan Ngalami Dambun Tidak Akan Ngalami Dosa Sekarang Enggak Kadang-kadang Kita Ini Kalau Orang Lain Salah Semangat Kalau Di Perusahaan Ada Temen Salah Apalagi Memirai Salah Seneng Barokanya Salah Bisa Ganti Jadi Kalau Mungkin Di dunia Tokoh Juga Gitu Barokanya Ada Tokoh Salah Kita Jadi Populer Sendiri Tidak Boleh Seperti Itu Kita Resalimu Satri Ijami Il Muslim Jadi Ini Harus Dilatih Saya Tadi Matur Sama Habib Ahmad Latihan Kita Jadi Hidup Nabi Itu Kalau Resep Jadi Wa'li Itu Kata Nabi Gampang Kata Nabi Kalau Kamu Ingin Disenangin Allah Ya Sudah Kalau Kamu Asbahtah Amsetah Gini Perasaan Kamu Kata Nabi Jangan Punya Perasaan Hil Sama Orang Muslim Itu Sudah Makanya Nabi Ngertikan Seseorang Jangan Melaporkan Ke Saya Tentang Salahnya Yang Lain Fa'inni Akhruju Ilaikum Wa'ana Salimus Sodri Karena Saya Ingin Ketemu Sampaian Semua Dalam Keadaan Salimus Sodri Tidak Punya Perasaan Bapak Karena Kalau Nurutin Pembisik Nurutin Informasi Itu Ya Repot Karena Orang Pasti Sepihak Ada Kiai Yang Top Datang Kampung 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 Kata Yang Seneng Itu Punya Akhlak Wah Itu Bagus Orang Besar Datang Kampung Kampung Kata Enggak Seneng Wah Itu Jobnya Kek Kecil Kok Diambil Itu Kan Kasian Itu Sudut Pandang Makanya Saya Sering Bilang Akal Kita Ini Cukup Untuk Mentas Rasulillah Sallam Meskipun Perasaan Kita Kadang Orang Jawa Itu Beda Saya Berkali Kali Bilang Sama Peneliti Dari Jogja Kenapa Sikus Para Nabi Poligami Istrinya Banyak Nabi Daud Katanya Itu Berapa Nabi Suleman Malah Jumlahnya Agak Terbatas Nabi Muhammad Paling Sedikit Saya Tanya Gini Perempuan Itu Orang Lemah Jadi Kalau Nolong Orang Satu Gimana Baik Kalau Nolong Orang Dua Ya Lebih Baik Ya Sudah Kira Seperti Itu Paling Akal Kalau Kamu Orang Gak Baik Satu Saja Kamu Terlantarin Kamu Miskin Kamu Tinggal Ukur Kan Kalau Orang Baik Nambah Baik Tapi Kalau Orang Buruk Nambah Buruk Nah Itu Akal Akal Kita Bisa Menganalisis Kenapa Nekah Itu Ada Yang Poligami Ada Yang Sudah Ukur Saja Diri Kamu Misalnya Saya Keriting Rabi Terus Memperbanyak Orang Berlaku Ini Jadi Tapi Aku Gwanteng Alim Gwanteng Suga Anak Gwanteng Gwanteng Berhubung Seolah Ahli Suarga Kabe Mertua Bangga Karena Karya Kamu Meyakinkan Ini Mertua Kamu Aja Gak Bangga Mau Nambah Ipar Gak Bangga Mertua Gak Bangga Desa Kamu Yang Kamu Wayai Juga Beda Dengan Nabi Ketika Nekah Juwairiyah Itu Tunggu Ada Pernikahan Sebarukan Nabi Dengan Juwair Itu Azharu Rasulillah Disitu Habis Perang Banyak Tawanan Gara-gara Jadi Bisanya Nabi Langsung Dibebaskan Semua Karena Azharu Rasulillah Sekarang Bisanya Ganjeng Nabi Dulu Abu Sofyan Mangelnya Bukan Main Sama Nabi Gara-gara Putrinya Dinekah Terus Langsung Jadi Kalau Kamu Kan Nggak Nekah Satu Nekah Lagi Satu Kampung Musuh Istri Pertama Cemburu Yang kedua Agak Bangga Wah Itu Selesai Itu Dunia Awal Akhir Maksud Saya Nganalisis Islam Itu Harus Pakai Akal Dan Akal Yang Dipakai Ini Saya Bawa Kitab Isya Adalah Pikiran Pikiran Para Ulama Makanya Ngetikan Imam Muzali Ketika Ditanya Fakai Fabi Muslimin Fasikin Asaw Woh Fijami Amri Kalau Ketemu Orang Fasek Orang Islam Tapi Fasek Perlakunya Tidak Ada Yang Bener Kata Imam Muzali Jawabnya Lucu Mamin Muslimin Illaw Islamuhu To'ah Tidak Ada Orang Islam Kecuali Dia Mau Islam Membenarkan Allah Dan Rasul Sudah To'atnya Dia Kok Kamu Tidak Bisa Melihat To'anya Dia Dia Pikir Ini Pemabuk Ini Tukang Apa Tapi Kata Imam Muzali Sebenarnya Kamu Masih Bisa Berpikir Positif Mamin Muslimin Illaw Islamuhu To'ah Tidak Ada Seseorang Islam Ketika Dia Milih Islam Itu Pasti Ada To'atnya Yaitu Tastek Pada Allah Dan Tastek Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Dengan Pola Seperti Itu Maka Diantara Guru-guru Kita Yang Modern Di era Mbah Maimon Disini Ada Habib Ahmad Habib Salim Syair Yang Sering Dibaca Beliau Adalah Ada Orang Munajat Sama Allah Ini Cerita Munajat Itu Orang Itu Ngentikan Gini Ya Allah Saya Mukhtik Saya Orang Yang Salah Saya Orang Yang Dosa Saya Sering Maksiat Tapi Engkau Ya Allah Engkau Ghofer Pemaaf Engkau Rohim Maha Pengasih Engkau Afin Yang Mudah Memaafkan Kata Orang Ini Agak Kurang Ajar Tapi Sangking Senangnya Sama Allah Ya Gini Saja Ya Allah Sifat Engkau Diadu Dengan Sifat Saya Engkau Tuhan Engkau Tidak Boleh Kalah Dan Engkau Pasti Pemenangnya Jadi Ada Orang Rayu Allah Dengan Cara Seperti Itu Saya Ini Manusia Salah Saya Banyak Engkau Ampunannya Banyak Engkau Tuhan Tidak Boleh Ampunan Anda Ampunan Engkau Kalah Dengan Salah Saya Tidak Boleh Tuhan Kalah Jadi Untuk Supaya Orang Punya Harapan Banyak Juga Wali-wali Yang Jadab Ketika Datang Kekam Rasulullah Sallallahu Itu Kalau Dungu Agak Kacau Sebetulnya Cara Sari Ya Allah Engkau Punya Dua Pilihan Jika Engkau Menjadikan Saya Soleh Surah Habib Yang Senang Kekasih Yaitu Rasulullah Sallallahu 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 Jika Engkau Menjadikan Fasek Surah Ad Yang Senang Itu Setan Mongol Jangan Mau Menyenangkan Kekasih Jangan Mau Menyenangkan Musuh Jangan Mongol Jangan Bebas Memilih Mestinya Allah Senang Menyenangkan Kekasih Jadi Intinya Allah Dipacar Untuk Menjadikan Dia Orang Soleh Jadi Kemarin Itu Pak Bus Yang Kesini Itu Sama Habib Ahmad Saya Pertama Engkau Lama-lama Habib Ahmad Ini Gimana Orang Tahunya Saya Dekat Jelengan Kalau Gak Hasil Saya Ini Kayak Doanya Wali Yang Tadi Engkau Pilihan Engkau Pilihan Jadi Saya Mohon Mohasabah Itu Dimulai Cara Berkikir Makanya Disini Sebetulnya Tek Ini Supaya Dapat Barokahnya Ikhya Ini Kitab Yang Disenangi Para Haba'e Para Ulama Sebetulnya Tek Dimuhasabah Itu Redaksinya Gini Yang Engkap Jadi Ada Kata Wazinu Jadi Ukur Perilaku Anda Ini Diukur Ditakar Misalnya Kita Sebagai Suami Kan Punya Hal Hal Yang Kita Tidak Ideal Corong Jawa Mesti Pesek Corong Rizki Pas Pas Dan Kita Juga Kalau Makanya Tanya Istri Begini Apa Saya Cinta Pertama Anda Pasti Anda Kecewa Orang Jadi Jadi istri hanya korban terakhir karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir jarang istri pilihan pertama jarang, ayo semua yang nikah rata-rata itu pilihan anda pertama pak, dari sekian ditolak dimana-mana terus ya permohon terakhir, kamu juga korban terakhir itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana antal, ini masyur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Alman Hajus Sawi antalam tajid min nafsika kullama turid fakai fathuri du min ghairi kakullama turid kamu yang ingin ideal saja kamu gak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal, kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin berlaku anda sempurna, anda saja yang punya keinginan gak bisa mewujudkan keinginan anda sendiri fakai fathuri du min ghairi jadi antalam tajid min nafsika kullama turid fakai fathuri du min ghairi kakullama turid kamu yang punya keinginan saja misalnya saya ingin punya uang banyak berlaku saya selalu benar, gak pernah salah lo, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus, kok kamu berharap orang lain selalu benar jadi antalam tajid ya sama kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman apa kamu neriman sama wajah istri anda ngkoyopola neng dinti jajaki sana jajaki kamu sendiri gak pernah apa jadi itu nasihat yang luar biasa antalam tajid min nafsika kullama turid fakai fathuri du min ghairi kakullama turid kamu mau menghormati semua orang, gak mau kan kemudian anda berharap semua orang menghormati kamu kamu gak inginkan orang lain semua menghujat kamu sementara kamu enak aja menghujat orang lain makanya Rasulullah SAW ini luar biasa ketika bikin kaedah sosial jadi ukuran iman itu sederhana kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi anda bayangkan itu pada teman anda misalnya anda bangun tidur bangun tidur sudah aca-acaan gak punya uang, utang jatuh tempoh kan gak ingin ketemu orang ya kamu jangan bertemu ke jenis ini karena keadaan kamu yang ngalamin juga gak siap ketemu orang makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya setelah saya miskin mereka dodak main ke saya kata Habib itu bagus itu bagus, sunakul begitu itu bagus coba kalau kamu dulu kaya teman kamu main kan kamu gaya di rumah ada makanan, bisa hormat kamu setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botoh teman kamu datang malu gak mendingan gak datang itu akhirnya baru, oh ya Alhamdulillah kalau gitu ya kan dulu teman kita datang kita ada alpat istri cantik rumah bagus lah kita miskin buruhnya orang pas dibentak-bentak teman kamu udah datang milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh enggak kan jadi baru hanya ilmu itu terus tapi kadang-kadang orang, wah setelah saya miskin teman-teman gak kasih kesini ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu disitu jadi tontonan ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah dulu yang namanya kaya itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang semenjak saya itu agak rubah ngundang kaya yang ngatur kaya itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika dulu itu ngundang tanggalnya ditentukan jamnya ditentukan kamu enggak mikir apa kaya saat itu nganggur enggak enggak punya wazifah enggak dia milih tanggal yang dia nganggur enggak mikir pas itu kaya-nya nganggur apa enggak ya saya hanya cerita aja kamu tersinggung ya monggo boternya monggo itu itu kan jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad jadi untuk orang merasa ikut sunnah rasul itu gampang sekali kata saya Muhammad dulu nabi berpakaian ala daerahnya kalau mikot ya pakai mikotu baladih karena nabi orang Medina dan beliau berdomisili di Medina ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya tapi kalau anda orang kawasan Tan Em mau Umrah ya dari Tan Em misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona artinya apa kamu ngambil mikot karena nabi mikot misalnya dari Bir Ali bukan berarti kamu harus seperti nabi di Bir Ali kamu orang Megah misalnya kamu orang Tan Em orangnya harus dari mikot itu apa baladih sama makanya di feke-feke itu kalau tahnik anak nabi orang Arab khalawiatnya kurma ya kurma kalau orang Jawa sedekan semua bodoh-bodoh ya bodoh-bodoh manis jadi ini tabaruk sama Syed Muhammad ini ada murid beliau Habib Ahmad sahabat saya supaya orang itu merasa ikut nabi itu gampang sekali ini sahabat saya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab itu kata Syed Muhammad jadi intinya misalnya nabi dulu itu ngasih sodakoh kepada fakir miskin ya pakai dinar dirham ya kalau orang misalnya sodakoh pakai rupiah ya sudah ikut sunnah nabi jangan lo nabi pakai dinar loh kamu kok pakai rupiah dulu dinarnya nabi udah ada tulisannya bang Indonesia kamu kok ada tulisannya bang ya udah ada seperti itu ya jadi misalnya nabi sodakoh pakai tamer atau pakai al-akit ya kita pakai beras pakai apa supaya orang itu bahwa Rasulullah itu milik kafata lindas milik semuanya sehingga merasa ikut sunnah nabi itu ya semuanya makanya dulu bahamun kalau motivasi saya supaya bombong kalau orang jawa bilang bombong uang jawa itu mesti orang mengalim beliau menyentuhkan mas itu Mbak Fadol, Senori, Mbak Ehsan Jambes itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa padahal beliau bukan orang Arab Imam Sibawa itu orang Persia Imam Buzali orang Tos itu juga ikut Persia kata Imam Mbak Mbak uang yang orang Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau karena nabi itu diutus ke Fatal lindas nah ini kalau orang yang ngalim itu Arab berarti tidak ada perwakilan dari Afrika dari Asia Tenggara dari mana-mana makanya karena nabi statusnya itu ke Fatal lindas jadi kita harus bangga sebagai muslim sebagai orang Indonesia karena misalnya wali kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman di mana ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar jadi ya kiharnya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau Zurya Rasul kan ya sudah orang apa orang Indonesia Zuryanya Habib Ali Sintudurur sekarang di Solo jadi jadi Indonesia juga dapat Alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga kan jadi saya mohon barokanya ngaji seperti ini melihat orang lain itu gampang bayangkan itu kalau anak kamu makanya nabi nanti kalau gak percaya lihat di hikam nomor 15 di kitab saya itu disitu dijelaskan oleh hikam jangan-jangan semangat anda pada orang yang maksiat pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu gak anak anda itu gak keluarga anda coba kalau itu keluarga makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahin majikahnya saya mesti guyon gitu pasti itu bantunya gak cantik kok bisa guys andekan cantik dan kamu seneng mecah piring satu piring sewe rasau ngamuk ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus gak cantik coba aja paralel lagi ini kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat karena plus itu gak anak anda bayangkan kalau itu anak anda itu hebatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita yang salah pun kadung umatnya nabi tetap ngasih fasilitas syafa'ati li ahlil kabair min umati kayak apa baiknya nabi gak ikut maksiat tapi ikut maksiat ngasih syafa'at kalau li ahlil ibadah kan wajar nabi ngerti kan ini syafa'ati li ahlil kabair ya karena tadi logika yang dibangun rasulullah itu logika yang luar kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita gak punya rohfah gak punya rohmah coba kalau rasulullah yang bilmu'minina rohufur semangatnya itu mendoakan supaya tobat mendoakan diampuni dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah SWT wastaufir li zambika walil mu'minin awal mu'minin ya semoga barokahnya ngaji ini barokahnya habib ahmad barokahnya maulid simtudurur barokahnya semua kitab madaih tiba berjanji semuanya barokahnya ikhya barokahnya sayyid muhammad barokahnya guru kita semua mbah maimun bapak saya kita ini mengikuti manhaj ya mengikuti apa? manhaj saya sering didawi bahamun kenapa ihdinas shiratul mustaqim bukan shiratoka bukan jalan engkau ya Allah karena Allah itu gak bisa kamu tiru Allah itu tidak tidur tidak makan tidak kesel tidak capek yang bisa ditiru itu shiratul ladhinah an'am ta'alayhim yang bisa ditiru manusia ya niru manusia karena Allah itu gak bisa ditiru makanya ihdinas shiratul mustaqim shiratul ladhinah yang niru siapa? niru guru-guru kita termasuk niru cara pandang jadi misalnya ada orang awam dirumah itu hanya delok reng delok tikus liwa itu kan kayak nganggur korah tahajud malah mendelok reng melihatnya jangan gitu hua tarokal ma'asyah dia dirumarnya gak dugem gak kemana-mana dia berarti malam itu tarkul ma'asyah tidak nyopet tidak garong tidak ke tempat ma'asyah susahnya apa sih khusnuddan jadi jangan lihat hua tarkul tahajud hua tarokal tahajud hua tarokal qiyamal el oke ya namanya orang begitu ya tidak tahajud tidak qiyamal el tapi susahnya apa sih kamu bilang hua tarokal ma'asyah dia juga meninggalkan ma'asyah dan tarkul ma'asyah itu ibadah supaya orang itu gampang lah khusnuddan sama orang muslim ini orang mu'min ini orang yang luar biasa di mata Allah itu orang yang luar biasa kayak tadi Imam Muzali kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia gak pernah baik gimana? katanya Imam Muzali ma'amin muslimin illa wa islamuhu to'at tidak ada orang islam ketika dia mentasdekan Allah dan Rasulullah berarti dia juga punya to'at ini latihan saja segini sekolah kolik Habib Ahmad kalau tidak mau cerita kalau cerita secara akademik saya punya kitab saya baca dan Alhamdulillah kita paham barokannya para guru dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah khusnuddanibillah bahwa khusnuddanib ilmu soal gak cocok ya di ilmu tadi namanya gak cocok jangan sering ketemu seperti Rasulullah SAW beliau karena sangat mencintai Syed Hamzah ketemu orang yang pernah begitu sama Syed Hamzah ya beliau secara bahas syariah gak sih ya tapi beliau secara coro bahasa sekarang secara profesional kalau beliau seorang Nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima saya meskipun dengan Abe gak cocok karena dia begini-begini sama saya tapi saya ingat dia sholat dia baca sholawat dia mencintai Rasulullah ya kita hormat ya soal gak cocok ya di manage tadi ya Ziruhibban tasdidhubban kalau gak pasti cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti ya semuanya itu di ilmu ini lah makanya karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca Umarhammata Muhammad Umarhammata Muhammad Umarhammata Muhammad Umarhammata Muhammad itu mesti kutiba minal abdal dia pasti termasuk wali abdal maksudnya semangat mencintai ya dilatih lah misalnya Indonesia Power atau PLN andakan gak ada PLN itu kayak apa orang gak bisa ngaji gak bisa aktivitas ya barukahnya ada PLN barukahnya jasanya kita sadar gak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak orang banyak ingin listrik ingin saluran apa dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan karena khairunas anfauhum lina sehingga kita terbiasalah ngakui orang ngakui orang lain seperti semangatnya Rasulullah SAW semuanya itu didoakan semuanya diinginkan kebaikannya bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi-nafsi karena merasa semuanya gak menyanyali di depan Allah karena ini sudah akhirat sudah finish tapi apa Rasulullah ya sudah saya sanggup mensafati kalian terus kata Nabi saya mendatangi aras saya mendatangi aras itu makanya kata para ulama fa muhammadun ahmadu min ghairihi jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal sebetulnya banyak yang terkenal dua Muhammad sama Ahmad ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah di akhirat itu fa muhammadun ahmadu min ghairihi ketika Nabi lain sudah punya nyali muji Allah karena sudah akhirat Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu makanya ahmadu disitu kata ulama itu af'al tafdil fa muhammadun ahmadu min ghairihi kata Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk muji Allah di saat itu makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmadu bimahami da'ala maniha rabbi akhirnya setelah lama gitu terus Allah menghentikan ya muhammad irfak roksak wa sal tuqtah wa syfak sudah muhammad angkat kepala kamu kamu minta apa satu rutin dan kalau kamu ingin menshafati umatmu sabri hak nopo syafa semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas harapan juga tidak terbatas mungkin yang sedang nakal yang kita katakan sedang jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suhu khotimah mesti tidak orang baik tidak agama ini limangka nahir juwa awal yaumal akhir selalu bagi yang punya harapan ya mungkin dapat barokah semua matuh dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati